Halo guys, welcome to Paki Channel, kembali lagi dengan channel saya Lovita Channel Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya kepada teman-teman ya Dan menjawab komentar teman-teman kita juga yang komen di video saya kemarin Bang, gimana ya caranya untuk rekam layar Xiaomi Tetapi pas hasil rekamnya suara gamenya tidak keluar katanya kan Nah jadi disini saya akan memberikan tutorialnya sama teman-teman ya Untuk di bagian rekaman ini Dan untuk settingannya bisa teman-teman lihatnya disini Untuk resolusinya saya menggunakan 1080p ya Dan disini kualitas video saya menggunakan 24 mbps ya Karena di kualitas video ini dia semakin tinggi Mbpsnya semakin banyak juga ya ruangan penyimpanan yang dimakannya Oke untuk orientasi saya memilih landscape ya Nah jadi disini untuk teman-teman yang perlu ketahui Kita teman-teman yang suka rekam gameplay ya Nah disini teman-teman ambil suara sistem ya Agar suara gamenya itu pendengaran ya Jadi dia ngambil suaranya langsung dari suara sistem ya guys Nah jadi disini saya akan memberikan tutorialnya gimana caranya merekam suara kalian Sama suara game sama suara teman kalian ya Jadi semua suaranya bisa direkam ya guys Nah jadi nanti saya bikin tutorialnya Nah jadi disini kita fokus sama teman kita tadi ya Jadi dia katanya siap merekam gameplay Suara gamenya tidak keluar katanya Tidak ada suara gitu kan Oke guys jadi disini tambah lama-lama ya Tambah panjang waktu Untuk penyelamatan waktu juga Disini kita langsung masuk ke Gameplaynya ya Nah disini Disini saya sudah masuk ke dalam gamenya ya guys Oke jadi disini kita tes aja ya Di mode latihannya Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Karena saya memberikan tutorial seputar Xiaomi ya guys Apalagi buat teman-teman yang handphone yang Xiaomi Itu sangat Tidak ada ruginya ya untuk subscribe Oke guys jadi disini saya menggunakan handphone kentang ya guys Kena handphone saya handphone kentang Saya biasanya kalau main menggunakan HP yang di yang kamera ini ya Ini buat contohnya Karena di kamera handphone ini Tidak bagus ya guys Oke kita ambil senjata dulu ya Nah disini kita rekam gameplay ya guys Karena disini tadi rekaman saya suara sistem ya Disini posisinya Mic saya off ya guys Nah jadi disini saya Teman-teman jangan skip dulu ya Disini ada tricknya lagi Disini mic saya lagi off ya Gimana pula kalau micnya kita on kan ya Nah jadi seperti ini cukup segini ya guys Langsung aja ya kita dengarkan untuk gameplaynya Nah itu suaranya bisa teman-teman dengarkan ya Nah jadi disini suara gameplaynya Masuk ya guys Suara gameplaynya masuk ya Jadi pas lagi kita nembak tuh dia suaranya kedengaran ya Nah nanti kita coba ya Gimana kalau kita lagi open mic ya guys Lagi Nah jadi disini saya rekam layar ya guys Rekam layar Terus saya open mic ya Open mic Oke guys jadi disini cukup ya Nah jadi ini gameplaynya Ketika kita lagi open mic ya guys Nah bisa teman-teman lihat ya Ketika kita lagi open mic Dia suara gamenya hilang ya guys Seperti ini Sama ya Suara kita juga gak ada ya Gak kerekam Nah jadi posisi lagi open mic Dia suaranya hilang ya guys Nah gimana ya caranya untuk mengatasi ini Gimana caranya buat mengatasi Agar kita lagi open mic Suara gamenya tetap kedengar ya guys Nah disini Nah perlu teman-teman Ketua dulu ya Untuk teman-teman yang Merekam open mic Teman-teman harus menggunakan Handset ya guys Handsetnya gak usah Terlalu mahal ya Nah disini Saya menggunakan handset ya Murah aja ya guys Harga Rp 25.000 Buat link Handset ini bisa teman-teman lihat Di deskripsi ya Namanya robot ya guys Nah jadi disini Kita langsung aja ya guys Untuk rekam gameplaynya Tetapi Dengan open voice ya Nah bisa teman-teman lihat Dengan open voice Jadi kita merekam gameplaynya Sambil open voice ya Tengah man Period Kalau kenapa ini Align techripsi ya Masukan Paramese Aku 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 audit–an oke guys cukup ya sini kita nggak nggak review sensitif ya guys kita review rekam layar ya nah jadi disini kita caput ya biasanya biar teman-teman dengar juga ya nah bisa teman-teman lihat ya di sini posisi mic saya on ya guys posisi mic on nah bisa teman-teman lihat ya posisi micnya on jadi gameplaynya kedengar ya Nah jadi teman-teman kalau rekam gameplay harus menggunakan handset ya nggak bisa ya nggak menggunakan handset nah jadi sekarang opsi seperti ini rekaman seperti ini ya ini suara gameplay kedengar kita juga bisa open make tetapi suara kita nggak kedengar ya guys nah jadi disini yang penting-penting saya memberikan triknya kepada teman-teman ya Nah gimana caranya kita merekam suara kita suara game dan suara teman kita ya dalam teman-teman bisa menggunakan satu lagi voice ya guys Nah jadi disini rekaman suara ini teman-teman teman-teman samakan ya starnya dengan rekaman yang dilayar ya biar proses editingnya editingnya tidak ribet ya guys Nah jika teman-teman menggunakan satu handphone teman-teman bisa ya sekaligus untuk menjalankan sebuah aplikasi ini ya Nah jadi disini teman-teman klik aja ya klik aja rekam layar rekam suara sama rekam layar ya guys Nah seperti ini bisa teman-teman lihat ya dia sama-sama jalan ya guys Nah sekarang teman-teman masuk ke gameplay ya sekarang teman-teman masuk ke gameplaynya disini kita tetap tes ya teman-temannya kita tetap tes nah jadi buat teman-teman buat editingnya itu sangat mudah ya teman-teman mudah sekali buat editingnya untuk game masternya bisa teman-teman lihat ya di video saya juga ada buat gameplay editing gameplay itu potongannya per satu detik ya guys sekarang ada juga ya buat game master yang pas lagi editingnya itu dia pas lagi motong tuh susah banget ya nggak bisa kita potong di mana ya oke jadi disini kita lanjut ya disini posisinya sudah rekam layar ya guys kita sudah rekam layar nah open mic nya nah disini kita menggunakan handset ya guys kalau kita apa kau kita open mic disini kita harus menggunakan handset ya oke guys disini kita masuk pertempuran lagi ya oke guys kita sudah masuk ke pertempuran ya nah disini posisinya kita sudah rekam layar nah open mic nya nah disini kalau suara teman kita itu suara sistem ya guys suara teman suara game itu termasuk suara sistem ya nah jadi yang suara kita itu suara yang melewati mic nya oke guys jadi kita lanjut ya pokoknya disini oh bro disitu ada musuh bro awas bro pemake itu ya tembak 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 orang gila gue sanjir buat teman-teman yang mau sensitif Xiaomi Redmi Note 8 nanti saya bikinkan videonya guys itu mantap sekali ya tapi teman-teman menggunakan giro ya guys disini saya menggunakan giro kali 6 apalagi ya guys kali 6 adjust kali 3 itu wow panjang banget itu habis nah disini kita stop ya guys stop rekam layarnya atau disini saya bikinkan langsung editingnya ya buat teman-teman jangan di skip dulu ya buat teman-teman agar teman-teman para calon pro player itu enggak kualahan ya jadi kita caron pro player tapi orang tidak tahu ya guys jadi disini kita bikin aja nama rekamnya oke oke satu oke guys cabut dulu insetnya nah disini kita lanjut pengeditannya nah disini teman-teman masuk aja ya ke game masternya nah terus teman-teman pilih file aja ya mana file yang sudah kita rekam ya guys store-g dgm screen recorder nah disini ya nah disini nah selanjutnya teman-teman tambahkan aja ya tambahkan audio ya guys apalah susahnya nih tambahkan audio kita kita keluar aja dulu ya karena kameranya mati kita ambil 16 banding 9 ya untuk rasionya disini kita pilih file rekaman layar yang sudah kita apaan tadi ya screen recorder nah disini ini adalah rekaman layar kita tadi ya nah selanjutnya disini teman-teman pilih audio ya audionya disini kita cari rekaman suara nah kita tadi ya di folder yaitu dimana ya audio nah disini di oke oke satu nah disini kita tambahkan ya nah disini buat teman-teman untuk suaranya volume aja ya volume aja untuk suara kita teman-teman kasih di separoh aja ya 50 atau 40 ya guys nah disini kita play ya guys kita play oke guys jadi disini saya kontennya dua ya guys konten nah disini bisa teman-teman dengarkan kalau suara teman kita itu suara sistemnya suara teman-teman suara gitu termasuk suara sistemnya nah jadi yang eh suara kita itu suara yang dari luar tadi kedengaran selanjutnya nah jadi seperti itu ya guys jadi suara kita dilek dari luar tadi kedengaran sama suara gamenya juga kedengarannya yang langsung kedengaran kedua-duanya itu enggak ada ya guys sampai mati kalian mencari aplikasi buat perekam game suara sistem suara barangannya suara sistem sama suara gamenya eh suara mikrofon dari kita itu enggak ada ya guys kita semua creator itu ngedit juga sama kayak gini ya guys nah disini saya mengasih yang lebih mudah ya karena yang di creator itu menggunakan splitter banyak lagi situ ribet sekali ya di sini saya ngasih trik yang mudah aja ya guys Nah jadi disini buat pemotongan ya jika kalian buat pemotongan pemain ini ya ini kalau posisi kalian noting-noting teruskan orang bosan tuh ngetiknya nah disini buat kalian pemotong yang motongnya disini kalian potong dulu suara ya guys kalian potong dulu bagian audionya kita klik ya potong bagian ke atasnya ya Nah selanjutnya teman-teman baru potong yang di apa ya Nah selanjutnya teman-teman sama kanan lagi ya untuk suaranya nah ini udah pasti sama ya guys Oke jadi sangat panjang sekali ya waktu kita ini makanya untuk bagian editing nanti ya saya bikin video selanjutnya ini jadi teman-teman ketahui dulu ya penyebabnya kita open make bisa kedengarannya scan recordernya itu sudah saya jelaskan ya di video ini jadi buat proses editing nanti kita bahas di video selanjutnya ya untuk penyimpanan waktu 3 Oke guys terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat ya buat teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe-nya eh oke itu saja ya guys next time tunggu saya di video selanjutnya thank you terima kasih banyak